Apa tujuan kalian menolongku? Kami tiga sangga bersaudara. Aku pernah mengajarkan Adjitri Cakrabiuha kepada seorang murid yang bernama Sangga Bendana. Apa kalian ada hubungan dengan dia? Kita telah menemukan yang kita cari. Betul kakak. Pasti nenek ini bernama Malampir. Ya, pasti. Nenek ini mengenal orang tua kita dan mengaku telah mengajarkan Tri Cakrabiuha. Kami bertiga, murid Kisangga Bendana, murid Guru Mak Lampir. Kalian bertiga berarti cucuku. Aku puji keberanian kalian membawa kerangkeng sakti dari kekuasaan mereka. Siapakah sebenarnya mereka itu, Guru? Mereka orang-orang sakti mandraguna dari aliran putih. Kekuatan mereka selalu dibantu kekuatan langit. Kiai Ageng, Jembarjuman Toro, Kiai Jabat, Kiai Basari, dan Nyibidara. Begitu pula dengan para... Sembara, Farida, Santalima, Datuk Larang Tapa, Datuk Jampak, dan juga, Panglima Kumbang. Semuanya tunggu di sini. Saya akan jemput rombongan Guru. Mungkin mereka sudah sampai. Ayo kita geser ke pocok cekit, Bapak Mertua. Pak Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau pesan kamar, Kik? Untuk kapan? Sekarang, kamar 6, 7, 8, dan 9. 4 kamar? Iya. Bayar di muka? Berapa, Kik? Untuk berapa hari? Kira-kira satu minggu. 7 ringgit. 7 ringgit. Kik, pesan kamar. Malah hampir ada di kamar nomor 7, Guru. Kamar-kamar di sampingnya masih kosong? Masih. Sudah kami pesan juga, Guru. Bagus. Jangan sampai diisi orang lain. Ya, ya, ya. Kiri lagi. Sedikit lagi, Pak De. Ayo, Pak De. Ya, kiri, kiri, kiri. Ya, cukup, cukup. Loh, 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 loh. He, he, he. Padahal mau kemana? Ya, keluar. Keluar? Iya. Loh. Yang jaga malam ber siapa? Ya, kamulah. Aku sendirian. Waduh. Kacau. Nggak bisa ini. Nggak mau saya. Kenapa? Takut. Mak Lampir sudah tidak berdaya. Dia sudah tidak bisa berbuat apapun. Kau getok kepalanya. Dia tidak akan bisa membalas. Sembarangan. Mak Lampir itu banyak akalnya. Orangnya licin, licik, kikir, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalian mau bertanggung jawab kalau aku seandainya mati sendirian ditelan oleh Mak Lampir bulat-bulat. Tidak bisa. Pokoknya aku tidak mau jaga sendirian. Kalau kalian keluar, ya aku ikut keluar. Biar saja. Mak Lampir mau terbang, mau lepas. Kurang urusan. Orang kok di PPNAEDW, aku disuruh jaga. Mentang-mentang badanku pendek. Kalau disediakan makanan, ya boleh-boleh saja. Wah, aku kan sudah kelaparan. Ya sudah. Kalau begitu, kita jaga ramai-ramai di sini. Nah, itu baru namanya setiakawan. Wah, jarang orang seperti Pak D. Ternyata siungguan harimau kumpang itu selalu ingin mencermuskan aku ke dalam kekuasaan musuh-musuhku. Dua kali aku gak akan membunuhnya. Tapi lain kali, aku harus bisa membedasakannya. Tidak bisa, Tuan. Ketika kamar sudah dipesan. Tidak peduli. Kami minta kamar yang enam dan tujuh. Suruh dia pindah ke kamar lain. Katakan kepada tamumu bahwa tiga sangga bersaudara yang meminta dia pindah. Tamumu akan gentar ketakutan. Mereka pasti pindah jauh-jauh. Tidak. Kami tidak akan pindah. Silakan, Yai. Kamar sudah disiapkan. Berhenti. Granny melangkah. Putus kepalamu. Kalian pernah dengar nama tiga sangga bersaudara. Mereka sekarang berdiri di hadapan kalian. Rupanya. Ada tugas menarik, Gusti Kanjang Majika Dorujuragan. Iya, Kalakondang. Beri pelajaran orang sombong itu. Daulat Gusti Kanjang Majika Dorujuragan. Kenapa kakak menendanku? Aku tidak bisa mengendalikan gerakanku. Awas, awas. Tahankah? Tahan. Kenapa mungkul kami? Tidak bisa. Tanganku ini bergerak sendiri. Kenapa mengerayak aku? Tangan dan kakiku bergerak sendiri. Aku tidak bisa menghentikannya. Maaf, Yadid. Sepertinya tangan dan kakiku ada yang mendorong. Demi kekutus. Sepertinya tangan yang saya harus punya. Tidak. Tidak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tidak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Malah pingsan di sini Kudri, Komar, kemari semuanya Iya, Juragan Angkat tamu-tamu ini ke kamar sebelas Cepat ke kamar sebelas Baik, Juragan Hei, Amir Aku mau kencing Awas kalau macam-macam Tak sabuti rambutmu sampai gudul tau Tidak, aku kencing saja Kurang wajah Si Gendut Badr itu tidak berbahaya Jika lakuannya kadang-kadang membahayakan kepentingan Kamu masuk tanpa izin Saya ketuk berkali-kali Tidak ada sahutan, Tuan Tidak disahut? Kenapa kamu masuk? Kamu mau dipecat ya? Mau Ampun, saya mengantar lampu ini Lampu-lampu, lampu apa? Mulut kamu ini Wujud lancang sekali ya Lancang kamu Ada apa, Sir? Kenapa orang itu ada di dalam? Itulah Makanya orang ini mau aku cabuti rambutnya sampai gudul Ampun, Tuan Apa ini tangannya nunjuk-nunjuk? Waktu mau masuk Ini Saya ketok-ketok pintu Sampai lama Tapi Tidak ada jawaban Makanya saya masuk Terus? Memang kosong Cuma ada nenek-nenek itu dalam kerangkeng Kamu kemana, Sir? Keluar buang air kecil Kenapa pintu tidak dikunci? Lupa Ceroboh Kau yang salah, Sir Lepaskan dia Loh, kok Tapi Barak Lepaskan Tapi dia sudah mengetahui rahasia kamar ini, Sembara Kamu penyebabnya, Sir? Semilik KT Jangan seenaknya menuduh, Sembara Aku ini kan bukan malaikat Wajar kan sekali-kali aku lupa Wajar, wajar Setiap kali lupa kau bilang wajar Tadi siang, aku lihat kau keluar dari kamar nomor tujuh itu Benar? Iya, benar Apa yang ada dalam kamar itu? Hanya seorang nenek-nenek yang ditahan di dalam kerangkeng Nenek-nenek? Kau kenal Siapa nenek itu? Kenal Siapa orang-orang itu? Jadi betul-betul pertama kali kau lihat mereka? Saya tidak tahu Siapa mereka dan datang dari mana Ya sudah, sudah Kita harus membalasnya Ternyata mereka itu penjahat Penjahat bagaimana? Ternyata di dalam kamar itu Mereka menahan seorang nenek yang tidak berdosa Dari mana kakak tahu? Si Kurdi Pegawai penginapan Jadi bagaimana tindakan kita? Mereka itu orang-orang sakti kang Jangan jadi pengecut Jangan mengecilkannya limu sendiri Apa yang akan kita perbuat? Kita selidiki Siapa nenek yang ditahan mereka itu? Kita harus menyelamatkannya Siapa orang-orang yang sudah kita musnahkan Maka hal penting lain yang harus segera kita lakukan Adalah memburu Gerandong Makhluk setan itu sekarang masih dalam tingkat lemah Kita harus memburunya Jangan sampai si Gerandong jatuh ke tangan orang jahat Sehingga kita akan makin sulit menangkapnya Apakah tempat persembunyian Gerandong sudah diketahui? Dan di mana sekarang dia berada? Bagaimana ke sana? Bisa dijawab Menurut pandangan batin saya Si Gerandong sekarang sedang liar kemana-mana Korban terus berjatuhan Dia harus ditangkap dengan segera Sebelum dia menjadi perusak yang malang melintang Dengan kesaktian yang luar biasa Bisa ditunjukkan tempatnya secara pasti? Tidak Dia selalu berpindah-pindah tempat Si Gerandong sangat waspada Ia akan selalu kabur Kalau merasa ada bahaya yang mengacamnya Bagaimana sarang kisah anak? Apa yang sebaiknya harus kita lakukan? Pusatkan perhatian untuk membunuh Mak Lampir terlebih dahulu Untuk si Gerandong Biar saya pusatkan perhatian kepadanya Supaya saya bisa mengawasi perjalanannya dari jauh Sehingga sewaktu-waktu kita memburunya Kita sudah mengetahui tempatnya Sebentar lagi yang menolong aku akan datang Terus Rizik Sudah pelot atau diri Kau tahu Aku sedang senang Sebentar lagi aku akan bebas Ya Sebentar lagi masuk akhirat Min yang membantu lawanku kemarin Disini ada pesta aku Hadirlah 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 Eh, eh, eh Mau kemana? Mau kemana? Sebentar! Iya, ya Silahkan Kalau mau pergi Tapi jangan lama-lama Disini kosong Cerewet! Jin, datanglah Hadirlah Hadirlah Waduh, sebarang ojer galak Mentang-mentang Jin Keluar gak lewat pintu Sombong Aku juga Hadirlah Nah Reziki ngomplok Eh, eh, eh Mau kemana? Maaf Keliru Buat siapa? Pak Supa Ya aku ini Supa Sier Biasa dibanggil Basir Sini Loh Pak Bungong Cepet keluar Eh, iya juga Jual kebondong Sambil nyobuk kacang Baudal bok Ya mati burut kenyang Sepertinya berputar-putar Jangan-jangan ada gempa Jangan-jangan Penyakit lamaku Kampu Masih, masih kerikin Ini Untuk berhasilan kerja Oh, makasih Makasih jangan Bagaimana dengan nasib Keponatanku Saya sangat mengharapkan Bantuan Andika Untuk menemukan Rindi Antika Antika diberi kelebihan oleh Allah Sehingga waskita Barangkali bisa menunjukkan Nasib Rindi Antika Saudaraku Panglima Kumbang Bisa menjawabnya Kiai Silahkan, Panglima Rindi Antika dalam keadaan Sehat Wa'afiat Dia sedang berkelana Karena ada yang dicarinya Mencari apa? Pemuda yang dicintainya Datuk tidak usah khawatir Pada Rindi Antika Dia bisa menjaga diri Ada apa di sana? Apakah Handika tidak merasakan sesuatu? Masya Allah Kita kecolongan Ada apa? Malampir Kenapa malampir? Masuk dalam kabut Trichakra Biwa Celaka Kemana kala gundang? Bukankah yang kusur jaga dia dan Basya? Apa yang harus kita lakukan di sana? Mengejar malampir Mereka sudah kabur, Guru Andika tahu bentuk kerajaan apa ini? Trichakra Biwa Betul Kalau begitu kita akan menghadapi musuh yang sakti dan licik, Guru Dia juga telah memperalat anak buah Andika Anak buahku? Siapa? Aku tidak mempunyai anak buah Kalah gundang Indah lilai Tunggu Mau kemana? Mencari kalah gundang Percuma Dia sudah jauh Jauh? Kemana? Ke alam Marakayangan Alam Kesat Mata Di negeri Tidemit Kalau gundang kabur bersama mereka, Guru Betul ke sana? Betul, Kiai Mereka bertiga Siapa mereka itu? Kita semua tidak ada yang kenal Pemilik penginapan ini pasti mengenalnya Sebentar, aku panggil dia kemana Siapa kalian? Apa tujuan kalian menolongku? Kami tiga sangga bersaudara Aku pernah mengajarkan Adjitri Chakra Biuhat Kepada seorang murid yang bernama Sangga Bendana Apa kalian ada hubungan dengan dia? Kita telah menemukan yang kita cari Betul, Kakak? Pasti nenek ini bernama Mak Lampir Ya, pasti Nenek ini mengenal orang tua kita Dan mengaku telah mengajarkan Tri Chakra Biuhat Kami bertiga Murid Ki Sangga Bendana Murid Guru Mak Lampir Kalian bertiga berarti cucuku Aku puji keberanian kalian membawa kerangkeng sakti dari kekuasaan mereka Siapakah sebenarnya mereka itu, Guru? Mereka orang-orang sakti mandraguna dari aliran putih Kekuatan mereka selalu dibantu kekuatan langit Kiai Ageng Jembar Jemantoro Kiai Jabat Kiai Basari Dan Nyibidara Begitu pula dengan para Sembara Farida Santalima Datuk Larang Tapa Datuk Jampak Dan juga Pang Lima Kombang Kadang-kadang mereka menamakan dirinya si cakar dewa penjabut nyawa Mungkin itu cara mereka menakuti-nakuti orang banyak Siapa mereka sebenarnya? Mereka Kisangga Paleng, Kisangga Badung, dan Kisangga Bududak Nama-nama itu seperti jenis ilmu ular Benar Mereka memang penganut ilmu ular Ilmu yang diterima ayamu dari muridku Nyai Blorong Apakah diturunkan juga kepada kalian? Benar, Guru Kalau begitu, aku ketemu dengan pengikutku yang pilih tanding Silahkan keluar, Guru Kemudian, mari kita serang bersama-sama Mereka harus diberi hukuman seberat-beratnya Karena telah berani memasukkan Guru ke dalam kerangkeng seperti ini Kerangkeng ini terlindungi kekuatan dari langit Aku tidak sanggup pengempurnya Tapi ini seperti kayu biasa Apa istimewanya? Cobalah kesaktianmu kalau kalian bisa Tapi awas Kekuatanmu akan berbalik menyerang dirimu sendiri kalau kalian tidak waspada Baik, Guru Aku akan coba Tidak lecet sama sekali Dengan apa menghancurkannya, Guru? Dengan kekuatan Dewa? Dewa manapun tidak akan ada yang bisa menghancurkan kerangkeng ini Kecuali kalau ada yang bisa mendatangkan kekuatan langit ke sini Rasakan kau kalah gondang Sanggapale Kalian luar biasa Lawan yang aku tidak pernah sanggup menangkapnya Dengan mudah kalian bisa tundukkan Bawa dia kemari Sekarang kelihatan kau kalah gondang Kelemahanmu ada di tanganku Terima kasih atas semua penjelasan Kisena Kalau begitu saya permisi dulu, Kiyai Panglima Kumbang Datuk Larang Tapa Datuk Jampak Silahkan menampakkan diri Kami butuh Andika Apakah ada tugas buat kami, Kiyai? Panglima Apakah Panglima mengetahui Pasir tidak sadarkan diri waktu itu Tidur menengkur begitu rupa Pasir memakan makanan yang sudah dicampur dengan ramuan penidur Jika tidak cepat ditangani Bisa menjadikan orang hilang pikiran Ramuan itu cukup berbahaya Bisa merusak kesehatan otak Pasti dapat bantuan dari orang dalam Betul, Kiyai Dari pegawai penginapan ini sendiri Tahu orangnya? Dia harus mendapat hukuman Dia sudah kami hukum, Kiyai Dengarkan suaranya di luar Tolong, tolong Tolong, anjing Anjing siapa itu? Anjing jin merah, Kiyai Anjing jin merah Bisa berbahaya kalau sambil memasuki tubuhnya Tolong dijaga, Datuk Jangan sampai pegawai itu jadi kira-kira mendadak Dan telanjang di depan orang banyak Baik Tolong, tolong Tolong, tolong Tolong, tolong Tolong, tolong Aneh, dia ketakutan Seperti ada yang mengejarnya Iya, jangan-jangan disudang Reddy, ada apa nih? Tolong, 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 tolong Anjing, kamu lihat anjing Tidak Benar-benar si kubi sudah Tolong, tolong Aku harus dapat membunuh Mak Lamdir Sebab dialah putriku mati Wah, persatuan dan kesatuan kita mulai goyah Bagaimana menurut Kiyai? Tidak Hal ini sekali-kali tidak boleh terjadi Kita harus lebih dulu mementingkan kepentingan umum Daripada mementingkan kepentingan pribadi Benar Harus cepat ditertiupkan Kiyai Sabar Marilah kita berpikir jernih Kita harus lebih memusatkan perburuan pada gerandong Daripada yang lain Tapi bagaimana dengan nasib keponakanku? Rindi Antika pun perlu pertolongan Rindi Antika Tidak dalam keadaan bahaya Tapi umat Yang akan dirusak si gerandong Itu yang harus ditolong Harus diselamatkan Bagaimana menurut Antika? Menurut pendapatku Sebaiknya kita dipecah menjadi dua kembali Rombongan pertama memburu si gerandong Yang dipimpin Kiyai Jabat Dengan para pesertanya Kiyai Basari Nyai Bidara Farida Datuk Larang Tapa Dan Datuk Jampak Sedangkan petunjuknya kita tanyakan kepada saudaraku Pak Lima Kumbang Rombongan kedua dipimpin oleh Kiyai Ageng Jembar Jementoro Benar Sasarannya Kisang Kapaleng Bersodara Yang membawa Mak Lampir dan Kalakundang Pesertanya Sembara Aku ikut Sembara Datuk Jampak Dan Pak Lima Kumbang Ikut aku Datuk Larang Tapa Dan Santa Lima Ikut Kiyai Ageng Jembar Jementoro Bawa aku ke Pertapaan Girinata Aku mau kesana Dimana itu Guru? Di puncak Gunung Merbabu Bagaimana caranya Guru kesana? Sedangkan Guru Berada dalam kerangkeng sakti ini Aku punya kendaraan yang hebat Mana Guru? Biar aku ambilkan Tidak perlu Sekarang sudah berdiri di depanku Maksud Guru? Kalau Gondam? Ya Dia akan membawa kerangkeng ini melalui udara Sekarang asapilah dia dengan mantra Sabta Chandra Pralaya Berarti tujuh daya ganda Kalakundang Kita matikan Guru Apakah tidak sebaiknya? Jangan membantah Lakukan saja perintahku Baik Guru